Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dua orang pria pengedara uang palsu di kejambatan Kemiri, Kabupaten Tanggerang, Pantan ditangkap pihak kepolisian. Saat dilakukan pengeledahan, uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 25 juta disimpan salah satu pelaku di dalam tanah dapur rumahnya. Meski awalnya pelaku mengelak, namun akhirnya pasrah setelah istrinya memberitahukan polisi atau memberitahukan kepada pihak kepolisian lokasi penyimpanan uang palsu milik suaminya di bagian dapur rumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 25 juta rupiah disimpan pelaku di dalam tanah menggunakan kantong plastik. Selain mengamankan JM, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap PM yang turut serta mengedarkan uang palsu milik JM ke masyarakat. Pengungkapan kasus peredaran uang palsu berawal dari adanya laporan warga. Pelaku menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah untuk berbelanja di sebuah minimarket di kecamatan Kemiri, Kabupaten Tanggerang. Polisi meringkus pelaku dengan berang bukti 10 lembar uang palsu senilai 25 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui pelaku JM membeli uang palsu 25 juta rupiah dari pelaku utama yang kini menjadi DPO sebesar 1 juta rupiah yang asli. Kini kedua pelaku yang sudah ditapkan sebagai tersangka akan dicerat Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!